Salah satu pembangunan yang menggunakan dana APBN adalah Rumah Susun Sewa atau Rusunawa. Pembangunan Rusunawa ini dilakukan di dua daerah, yakni Kota Jambi, di belakang RS Abdul Manaf, dan di Kabupaten Merangin. Target penyelesaian pembangunan ini awalnya akhir Oktober, namun diperpanjang menjadi 5 Desember. PLT Kadis PU Provinsi Jambi, Arvan mengatakan perpanjangan target penyelesaian dilakukan karena adanya kendala pembebasan lahan sebelumnya. Dalam perpres, perpanjangan ini diperbolehkan selama kesalahan tidak dari pihak pemborong. Jadi untuk pembangunan Rumah Susun itu, tadi sudah dibilang sama PPK-nya, ada dua lokasi di Kota Jambi dan di Merangin. Kenapa terlambat? Memang targetnya kemarin adalah Oktober, tetapi ada masalah di pembebasan lahan, biasalah. Jadi belum ada kejelasan, belum ada. Nah insya Allah itu diperpanjang dari Oktober, tambah 2 setengah bulan ya, 3 setengah bulan, di Ano, di Desember, nanti tanggal 5 sudah selesai. Kita doa sama-sama saja. Pembangunan Rusunawa ini dilakukan sejak bulan Februari lalu, dan progres pembangunan baru mencapai 58 persen. Rusunawa ini akan dibangun 5 lantai dengan tipe 36 sebanyak 70 unit. Untuk Rusunawa Kota Jambi menggunakan anggaran Rp21 miliar APBN dan Merangin Rp23 miliar dari APBN.